Raffi Ahmad buka suara, lemahnya lini belakang Rans Nusantara FC. Biarpun kompetisi Liga 1 sedang diberhentikan sampai waktu yang belum ditentukan, namun lini belakang Rans Nusantara FC klub milik Raffi Ahmad menjadi sorotan. Lini pertahanan Rans Nusantara FC bisa dibilang satu yang mudah ditembus. Dari 10 laga Liga 1 2022-2023, sudah 21 kali gawang Rans kebobolan. Satu yang jadi sorotan adalah back asal Brazil, Victor Salinas. Dia tampil dalam 8 laga. Dia sempat absen dalam 2 pertandingan karena sanksi kartu merah. Dari segi postur, Salinas tergolong ngumpuni sebagai pemain belakang. Itu membuatnya kuat dalam duel bola atas. Namun, dari segi kecepatan, dia sering kewalahan menghadapi permainan cepat striker lawan. Kurang pelapis. Bisa jadi karena Salinas juga tak punya partner yang bisa melapisnya saat beradul lari dengan pemain yang cepat. Biasanya dipasangkan dengan Arthur Bonai yang posisi aslinya gelandang bertahan, atau Hamdan Zamsani yang juga bukan tipikal back cepat. Hal itu membuat Salinas yang baru musim ini berkiprah di Indonesia sering pontang panting di lini belakang Rans Nusantara FC.